Partai Gerindra menyatakan Muhammad Iskandar belum tentu jadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Partai Gerindra sendiri baru akan melakukan rapat pimpinan nasional pada Agustus mendatang untuk meresmikan koalisinya bersama PKB jelang pemilu 2024. Pada momen tersebut, Prabowo Subianto selaku ketua umum juga diperkirakan bakal mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Namun, Gerindra belum bisa memastikan apakah akan memasangkan ketua umumnya bersama dengan ketua umum PKB sebagai poros koalisi atau ada figur lain yang akan dipilih. Dasko memaparkan bahwa jawab res untuk Prabowo baru akan ditentukan melalui forum lainnya. PKB sendiri menyatakan siap mengajukan nama Muhaimin sebagai calon wakil presiden Prabowo. Namun, jika seandainya bukan Muhaimin yang dipilih sebagai pendampingnya, PKB akan tetap legowo. Syaiful juga memaparkan bahwa partainya memang tak punya figur lain untuk diajukan sebagai cawa pres di pemilu 2024 mendatang. Berlagak di pil pres seolah menjadi ambisi Muhaimin sejak lama. Dirinya kerap belak-belakan menyatakan keinginannya untuk menjadi cawa pres bahkan capres di pemilu mendatang. Caimin juga tak sungkan mengakui bahwa dirinya aktif menjalin komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik lain untuk mengajukan diri sebagai capres hingga cawa pres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!